Pemerintah telah meluarkan aturan diskon tarif pajak penghasilan final bagi perusahaan yang melakukan revaluasi aset. Menyambut kebijakan itu, Bank Rakyat Indonesia telah memproses aksi revaluasi aset tahun ini. Melalui revaluasi aset, Bank Plat Merah itu menargetkan bisa meningkatkan nilai aset tanah dan bangunan menjadi 8 triliun rupiah. Pemerintah telah mengeluarkan aturan diskon tarif pajak penghasilan final bagi perusahaan yang melakukan revaluasi aset. Aturan tersebut masuk dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 191 tahun 2015. PMK yang ditelakang pada 15 Oktober 2015 ini keluar sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV. Dalam PMK tersebut, wajib pajak dapat melakukan penilaian kembali aktifan tetap untuk tujuan perpajakan dan mendapatkan pelakuan khusus berubah diskon pajak penghasilan dari 10% menjadi 3 hingga 6% hingga 31 Desember 2016. Manajemen Bank Rakyat Indonesia pun menyambut baik kebijakan tersebut. Direktur utama BRI, Asmawi Samyakin, dengan revaluasi aset, kinerja perseroan akan semakin meningkat. Menurut Asmawi, dengan revaluasi aset, rasio kecukupan modal perseroan bisa meningkat hingga 2%. Dengan memanfaatkan ini, artinya kalau kita merevaluasi aset, kita bisa menambah capital education ratio, modal kita meningkat. Ya kira-kira 1-2%. Peningkatan rasio kecukupan modal ini juga mampu meningkatkan kemampuan BRI untuk menyalurkan kredit, termasuk melakukan sejumlah ekspansi. Hingga kini, total aset BRI mencapai 775 triliun rupiah dan tersebar di seluruh Indonesia. Meski demikian, manajemen BRI tengah menimbang dan membahas secara detail rencana revaluasi aset. Pembahasan secara mendalam terus dilakukan agar keputusan yang diambil tidak merugikan dan menghambat laju bisnis. Selain itu, melalui revaluasi aset, BRI juga diharapkan mampu meningkatkan laba perusahaan. Ia akan menambah pembayaran laba kepemegang saham dan pajak pada negara. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta